Kegiatan yang dilaksanakan serempak di seluruh Indonesia ini digagas PLN bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumarang, dan Forum Komunikasi Relawan Lintas Komunitas Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Sumarang. Tercatat sebanyak 400 lebih relawan dari berbagai instansi, lombaga nirlaba, serta organisasi masyarakat turun langsung dalam aksi gerak bening. Gerakan ini berisikan serangkaian kegiatan bersih sampah sungai, penanaman 685 batang pohon buah, penebaran bibis 10.000 ikan endemik, dan 60 buah pembagian tempat sampah, serta vertical rescue satu set. Gerak bening ini sendiri merupakan komitmen PLN dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Ini intinya PLN ini juga mempunyai komitmen besar untuk menjaga lingkungan hidup. Ini salah satunya adalah program hari ini. Sebenarnya program besarnya adalah seperti target PLN Zero Emission di 2060, dengan konsep fungsi pembangkit yang awalnya dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Nah, salah satu kegiatan hari ini adalah hubungan, tapi yang paling penting adalah koraboratif dari PLN, dan di sini lingkup di pemerintahan provinsi, di Widi, Jateng, dan Jogja, di sini dilaksanakan di Ambarawa, di Kabupaten, Jemara. Terima kasih Bapak-Bapak dari perpobenda, dari pemerintahan provinsi. Ini tentunya ini bukan yang akhir, insya Allah harapan kami adalah nanti di kegiatan-kegiatan ke depan untuk isu lingkungan hidup yang kita bisa komitmen besar. Apresiasi positif juga disampaikan oleh Bupati Sumarang, Ngesti Nugraha, yang berharap kegiatan ini terus digerakkan dan digaungkan warga sekitar Rawapening. Ini juga perlu adanya penyadaran sosialisasi secara bersama-sama, mulai dari kita, kita kita keluarkan, kita sampekan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Sumarang. Senada dengan Ngesti Nugraha, asisten ekonomi dan pembangunan pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang juga mewakili Gubernur Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko menambahkan, acara ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup yang dirayakan setiap 5 Juni, dan ini merupakan rangkaian di mana ternyata di setiap masyarakat itu punya kecintaan terhadap buminya. Restu Indah melaporkan.